Selamat datang kembali di channel Youtube kita, Gadget Media Youtube Channel Sekarang gue, Bagas Begani dan Aryo Baskoro disini Di acara Haram Harian Anak Musi BTW hari ini kita mau ngapain? Loh, belum dapet brief? Nggak dapet brief Kok bisa? Nggak tau BIC-nya Kenapa BIC-nya? Saya sendiri Nggak, sebenarnya kita mau ngapain? Gimana aja deh Ngobrol-ngobrol aja gimana? Ngobrol-ngobrol, berarti cuma discuss biasa nih? Ngobrol-ngobrol tentang Mas Bagas aja deh Aku mau tanya-tanya Tentang pos ya? Ya nanti kita lihat lah Oke Aku mau nanyain nih Mas Bagas ini paling suka musiknya? Musik yang gimana sih? Genre-nya apa? Atau gimana gitu? Kalo dibilang genre sih Nggak ada genre tertentu yang suka Cuma kalo asal musiknya enak Ya aku suka dengerin Tapi lebih ke yang musik kalem-kalem Sih nggak yang keras-keras banget Kayak contohnya lagu-lagunya Nae Nah Kamu naik Iya Oke Abis itu kayak apa lagi? Ada lagi nggak musiknya? Ehm Kayak musik-musik IDM Oh IDM Jop ajop ya berarti ya Oke Karena Mas Bagas ini DJ juga ceritanya ya? Kebetulan kecemblung Ah oke Udah terlanjur kecemblung ya? Ya oke deh Ehm Nggak 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 Ini pirasat bener nggak enak Kita mau ngapain? Masa sih? Oke oke Karena kayaknya ada Bakal ada sesuatu yang datang Kembali sini Oke Kita ada Giveaway Ya Giveaway Giveaway Buat kamu tadi Kita ada headphone Ada penutup mata Ceritanya ini penutup mata ya Ceritanya penutup mata Propertinya sangat Prepare ya kayaknya? Ya udah disiapin buat kamu maksudnya Karena kita nggak ngomong lah buat kamu Ehm Ini bak nutup Bisa ditutup maksudnya Coba nanti aku bakal kasih sesuatu deh Wah yang manis-manis Berarti intinya acara ini ngerjain host? Nggak juga Siapa kok ngerjain gimana? Dikasih yang enak-enak malah Enak? Ehm Belum enak Enak? Kayaknya nggak ada enak-enak Coba 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 Gara-gara kita udah kena lama ayo Hah? Maksudnya Jadi aku nggak tau enaknya tuh kayak gimana? Oke, bentar ya Sambil saya prepare Terus? Ehm Kita Coba Enggak ini buat apaan sih? Udah Dipake dulu Set Bentar Kupingnya biar tutup Lain kali kalau mau rapat buat brief Aku diundang ya Iya Aduh aduh Kapan-kapan Tutup 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 Udah Yakin Yakin Udah Aku bakal muterin lagu kesukaanmu nih Apa? Naif Ini naif Yang buta hati ya? Coba diteken dong Bukan naif ini Masih denger nggak? Dengar Dengar Ya tutup sampai nggak denger posisinya Bukan naif ini Udah Ngerin Oke Jadi Gini Teman-teman Ini Mas Bagas ini lagi Aku dengerin Namanya Kalmayr Kalmayr Kumpulan suara Dan itu Yang bisa dikatakan Polusi suara Namanya Kalmayr ini Gitu Kalmayr ini Ini dibukanya kapan nih? Kalmayr ini adalah Suatu suara Suara Kumpulan suara ini Dikumpulkan Dan dijadikan satu Oleh seorang Penyair Di Jerman Namanya Kalmayr itu sendiri Nah Gunanya Suara ini Diciptakan Adalah Sebagai Salah satu cara Untuk Menginterogasi Menginterogasi Orang Menginterogasi Orang Nah Kita akan coba Ini kita kasih lagu yang relaksasi Relaksasi tadi Kita akan Ganti Dengan Musik Kalmayr itu sendiri Kok mati? Kita bakal dengerin Jan Cok Musik apa ya ini? Boleh dibuka gak yuk? Oke Musik ini Buat Mengintrogasi Tawanan Tawanan Eropa Zaman dulu Tawanan Eropa ini Didengarkan Musik ini Lalu Ditaruh Di ruangan Sempit Sampai akhirnya Dia putus asa Sendiri Akhirnya Dia mengungkapkan Apa yang dia Sembunyiin Gitu Lagu ini Itu Berisi Tentang Apa ya Polusi suara Habis itu Dampak Dampak Dampaknya dari ini adalah Ada banyak dampaknya Ada yang dari Sakit linga yang jelas Karena disitu memang Ada range rate yang high pitch Yang mengagu kuping Habis itu Mungkin ada yang Ngomong kalau Ini bisa jadi Pusing Atau bisa kayak Terbayang-bayang suaranya itu Tapi nanti kita lihat ya Nanti Respond dari Mas Bagas ini gimana Terus bahkan ada yang sampai paranoid Kayak semacam Kayak Dibayang-bayangin Atau Kayak gitu Bahkan Ada beberapa yang mengatakan Bisa sampai gila Terutama Orang-orang yang zaman Dulu di Tawan Dengan cara Diintrogasi dengan Musical Mayor ini Gitu Nanti kita habis ini Bakal lihat ya Respondnya Mas Bagas ini Videonya ini Ada banyak Ini Kapan boleh dibuka Ada panjang sebenarnya Oke Video ini panjang Tapi kita Kasian Mungkin kita bakal lihat Respondnya Mas Bagas sebentar lagi Kita Bersuk Sebenernya musiknya kedengeran juga sih Disini aja kenceng, gak ada apa lagi dengerin pake headphones Oke, apakah habis ini mas Bagas tambah gila? Mungkin Ini semacam challenge buat host ya Ini saya host baru, tapi ngerjain host lama nih ceritanya Oke, mukanya kayaknya udah tambah pucet ya Gimana kalau kita hentikan aja Videonya udah tinggal beberapa detik lagi Jadi gini, bagi temen-temen yang belum pernah dengerin kalmeir ini Nanti kalian tonton video ini sampai selesai Ketika sampai selesai, kalian bakal kita dengerin Apa sih kalmeir? Yow, awas yow Oke Selesai Ini udah boleh dibuka belum? Boleh, mas Aga Silahkan tepuk tangan lu Boleh mas Aga Kan bener, dirasat gak enak Ini nih, sebelum mas Bagas Nyeritain, apa namanya Pengalaman-pengalaman mendengarkan tadi Ini aku bakal kasih Namanya, musik ini apa? Musik ini namanya ada kalmeir Kalmeir? Ya, pernah denger sebelum ya? Gak, barusan Darsani denger ya? Kamer ini adalah musik yang diciptakan Buat menginterogasi orang Jadi biar orang itu bisa ngaku Didengerin musik yang Seperti mas Bagas dengerin nih Tapi ini kan 3 menit tadi ya Kalau orang-orang bisa sampai 2 jam lebih Sampai bisa dikatakan Wah, kayak pusing-pusing sendiri gitu Nah sekarang kita bakal dengerin Bentar ya? Bagaimana? Apa yang dirasakan pertama? Apa yang pertama? Kepikiran, kepikiran dulu deh Kepikiran pertama apa sih Ketika dengerin musik ini? Gak, waktu awal kan waktu bilang Buat dengerin musik Pertama musiknya relaksasi tuh Oke, relax ya? Musik enak, musik enak Terus abis itu mati kan, bentar Abis itu muncul tuh suara aneh Kayak apa? Kapur yang kena papan tulis Pertama itu Cicir Terus annoying banget kan Sampai di pertengahan Itu ada kayak suara orang teriak Kayak suara Kayak gitu Tapi gak nikmat dengerinnya? Enggak, gak nikmat Annoying banget Itu kayaknya kalau didengerin buat Ibu-ibu hamil yang 7 bulan Prematur langsung ke lahir tuh Serius Sadis berarti ya? Sadis Terus gimana? Apa lagi? Yang kerasa banget tuh annoying banget Pengen rasanya tuh pengen buka headphone Pengen dengerin musik lain Jadi dampak-dampak dari Musical Mary ini Masih pucat ya mas banget ya? Annoyingnya masih kerasa loh Padahal udah mati Jadi dampak-dampak ini memang satu Kayak sakit telinga jelas Karena memang itu high pitch High pitch gitu ya Mukanya masih pucat lah Annoyingnya gak enak Terus ada Mungkin ada pusing mungkin Soalnya beberapa orang Merasakan Mendengar itu Jadi efeknya pusing Mungkin gara-gara kupingnya Kayak ditusuk Ditusuknya tuh pake itu Pisau anggar Padang anggar Jadi rasanya kayak gitu Dizzy sih gak pusing Cuma annoying Nah ini yang kadang-kadang Banyak yang mengaitkan Musical Mary ini Dengan mistis Adalah bikin kebayang-bayang Suaranya kebayang-bayang gak? Kebayang-bayang gak? Tapi feel annoyingnya tuh Masih kerasa loh Serius Lebih ke annoyingnya ya? Karena memang efek Dari Culmary ini Ada beberapa orang Yang sampai paranoid Kayak misalnya dia Kayak ngerasa diawasin Kayak diawasin dari Kayaknya kok lagi diawasin nih Kayak gitu Ada juga yang Kok rasanya kayak gak nyaman ya Setelah dengerin Culmary ini Bahkan ada yang Ada yang paling ekstrim Malu sampai gila Masa yang muda kan? Kalau saya emang dari Saya udah gila Culmary gak berguna Gak berguna Justur musik religi Terus gimana? Apa lagi nih yang dirasa? Annoying yang pertama Terus gak nyaman Pastilah gak nyaman Itu Yang pertama mungkin Gara-gara Kayak denger Orang teriak Yang Kayak bisikin Tapi teriak loh Kayak Totok-totok Tapi di kuping Kayak Annoying banget Terus kuping tuh Nggak enak Terus lebih ke feel sih Feelnya tuh Enak Bukan Bukan gak nyaman Tapi Annoying Gimana sih rasa gak enak tuh Kayak kamu dibikin jengkel Sama orang Nah itu Oke oke Cuma dibikin jengkel Sama musik Oke Disini tuh memberikan Apa ya Bukan edukasi Memberikan informasi Bahwa Ternyata musik itu Ada yang Digunakan Untuk Tujuan-tujuan tertentu Bahkan Tujuan itu bukan yang Bikin relax Bikin seneng orang Malah disini malah Untuk menekan Atau buat Menginterogasi orang Jadi Tujuannya Bicaraan kita hari ini Itu Musik itu Nggak Mesti harus Soal Menyenangkan Menganyukan Dan macem-macem Tapi ternyata Ada tujuan dari musik itu Jadi salah satunya adalah Buat menekan Membuat Depress Buat Menginterogasi Kayak gitu Sama satu lagi Ngerjain host Oh gitu Tadi udah Aku omongin tuh Sebagai host baru Saya mau mengin tanggung jawab Buat itu Gimana Kenek-keneknya udah selesai ya Belum Oh belum Oke Kayaknya kita closing aja ya Silahkan closing sendiri ya Oke Sebelumnya Terima kasih udah Nonton video dari kita Jangan lupa Untuk like Subscribe Share ke semua temen Semuanya Dan Apa Sampai jumpa Di segmen Harap Berikutnya Daaah Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!